Intro Potensi Boruto untuk menguasai Kuchiyose sangat besar Apalagi dia anak dari Naruto yang notabene bisa memanggil Kuchiyose Raksasa Memang seperti yang kita tahu kalau Boruto saat ini memang tidak memiliki Kuchiyose Untuk dijadikan sebagai pembantu dalam melawan musuh Tapi demi menjaga Konoha masa depan nantinya Boruto juga bakal merencanakan untuk memiliki satu Kuchiyose miliknya Nah beberapa Kuchiyose hewan ini mungkin bakal Boruto pilih dan dijadikan sebagai calon Kuchiyose baru Boruto dalam masa depan 1. Kuchiyose Garaga Garaga adalah Kuchiyose pertama yang bakal Boruto pilih di masa depan Memang saat ini kontrak Boruto dan Garaga sudah selesai setelah berhasil menyelamatkan Mitsuki pada waktu itu Namun bukan hal yang mustahil juga kalau Garaga nantinya bisa kembali kepada Boruto Masalah utama Garaga Hanyalah ketakutan dirinya mempercayai manusia sebagai rekan tim Dulunya dia adalah hewan Kuchiyose yang sangat setia pada manusia Tapi kesetiaannya menghilang akibat rekannya sendiri yang menyerang hingga Garaga memiliki bekas luka di matanya Nah karena itulah Garaga memiliki pemikiran dia tidak ingin mempercaya manusia sebagai rekan tim Tapi dengan kemunculan Boruto saat itu Garaga akhirnya bisa sekali lagi mempercayai manusia sebagai rekan tim dalam melawan musuh Mungkin jika Boruto memilih Garaga kembali sebagai hewan Kuchiyose nya pada masa depan Bisa dipastikan Garaga akan bersedia membantu Boruto karena ikatan baik mereka yang sangat kuat 2. Gamakichi Selanjutnya adalah Gamakichi yang bakal menjadi Kuchiyose baru Boruto pada masa depan Anak dari Gamabunta ini telah diprediksi sejak lama akan menjadi pendamping Boruto nantinya untuk melindungi masa depan Konoha Gamakichi memiliki kemampuan hebat seperti mahir dalam menggunakan pedang Selain itu dia sudah berpengalaman dalam perang dunia Shinobi Sehingga bukan jadi masalah lagi jika Gamakichi akan melindungi Konoha Kemudian Gamakichi menguasai beberapa jutsu warisan ayahnya seperti Gamayu Endan Hanya saja Gamayu Endan memerlukan kerjasama pengguna Shinobi Jutsu Api untuk bisa menggabungkan jurus ini Nah pada ending Boruto terbaru ini kita diperlihatkan 2 hal menarik Dimana Boruto bisa memakai jutsu api dan kemunculan seekor katak yang dinaiki Boruto Nah apakah ini mungkin Gamakichi akan muncul dalam beberapa episode ke depan dan bakal menjadi Kuchiyose baru Boruto 3. Kuchiyose Gamatatsu Selanjutnya Kuchiyose yang bakal menjadi pendamping Boruto masa depan adalah Gamatatsu Gamatatsu merupakan adik dari Gamakichi sekaligus anak dari Gamabunta Memang jika dibandingkan dengan kekuatan Gamakichi, Gamatatsu masih di bawahnya Namun Gamatatsu juga bisa menjadi pembantu Gamakichi nanti jika bersama Boruto Tak jauh berbeda dari katak yang lain, Gamatatsu juga memiliki kemampuan untuk memuntahkan minyak di mulutnya Selain itu dia juga memiliki kemampuan untuk menyemburkan air Dan tubuh Gamatatsu di era Boruto pastinya sudah sangat besar sekali Sehingga akan berguna jika berhadapan dengan musuh yang ukurannya juga besar Terima kasih telah menonton!